Pemirsa Youtuber, kali ini saya akan memperlihatkan atau menunjukkan video percakapan saya dengan Dr. Yvonne S. Lima, Dr. Gigi, spesialis ortodontis, mengenai hal-hal perawatan selanjutnya setelah melepas behel. Nah, ini adalah ruangan praktik Dr. Yvonne S. Lima, pemirsa, Dr. spesialis ortodontis, menggunakan alat-alat yang sangat canggih. Nah, berikut ini saksikan percakapan saya dengan Dr. Yvonne. Tonton sampai habis ya, terima kasih. Iya, memang agak ini sih dia. Jadi harus ditembal ulang ya, tembal ulang sama perawatan syarafnya ya. Perawatan syaraf, lihat di foto. Oh, lihat hasil fotonya. Oh, misalkan kamarnya ini memang besar, tapi nggak kena ke syaraf ya, nggak ada infeksi apa-apa ya, kita cuma kena ke dalam. Tapi kalau kita foto, ternyata memang kamarnya sudah kena ke syaraf dan perawatannya nggak... Nggak apa-apa. Nggak isi, nggak perdula. Lebih baik, lebih baik di... Di rawat syarafnya. Ternyata ulang ya, meskipun nggak sakit. Tujuannya supaya itu. Ya, kita jelaskan sebuah infeksi, supaya nanti kemudian hari, bangka, kebuang bisul, dan sebagainya. Tapi itu untuk yang perawatan ini masih bisa pending ke beberapa minggu atau... Bisa atur lah. Bisa diatur ya. Cuma yang untuk pasang apa tadi itu? Retainer. Retainer. Pasang retainer kapan? Ya, itu hari Jumat. 26 ya? Tanggal 26? Oh. Harusnya sih selang 1-2 hari. Kalau pasang retainer berapa dokter? Gambarannya. Biasanya sih retainer atas 700, bawah 700. Nenak. Nah, tufar. Tentang. Tentang. Tentang.